Intro Fakultas, Sariah, dan Hukum untuk kedua kalinya menggelar Oading Night yang dilaksanakan di Aula Perpustakaan UIM Sunan Gunung, Jatibandung. Berbagai kegiatan pun dilakukan sebagai penganugerahan kepada mahasiswanya. Untuk informasi selengkapnya berikut tipu tanya untuk Anda. Saya sedikit menjelaskan apa itu. Dewan Mahasiswa Fakultas, Sariah, dan Hukum UIM Sunan Gunung, Jatibandung untuk kedua kalinya mengadakan acara Oading Night dengan tema Brilliant Night yang diadakan di Aula Perpustakaan UIM Sunan Gunung, Jatibandung pada hari Jumat 24 Mei 2019. Tujuannya itu ya kita buat ngeapresiasi aja sih, ngeapresiasi buat mahasiswa yang teladang, pembelian penghargaan itu, terus kepada atlet juga, atlet-atlet fakultas yang ikut lomba futsal atau volley atau ya segala macem lah basket juga bisa. Terus untuk apresiasi juga penghargaan untuk beda-beda HMJ, misalkan kalau misalkan beda HMJ, pengembangan interaktifan itu kan debat, jadi debat itu kan bisa aja dia keluar lomba juara nasional, lomba debat nasional, segala macem. Jurusan masing-masing yang ada di Fakultas, Sariah, dan Hukum itu punya kegugulan masing-masing yang beda-beda aja. Jadi makanya hari ini tuh kita pembagian apresiasi tuh ya karena emang di HMJ tersebut yang memberikan ruang gitu buat mahasiswanya, buat menunjukkan bakatnya gitu. Acara ini diisi berbagai kegiatan diantaranya seperti santunan anak yatim, penampilan seni dari perwakilan setiap jurusan Fakultas Sariah dan Hukum, penghargaan kepada para mahasiswa, serta dosen, dan himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ satu Fakultas Sariah dan Hukum. Dalam penghargaan ini, terdapat kategori pengembangan aparatur organisasi atau PAO yang didapatkan oleh jurusan ilmu hukum. Kemudian untuk pengembangan intelektual didapatkan oleh jurusan hukum tata negara. Dan yang paling terbaik diantara HMJ yang lainnya diraih oleh jurusan muamalah. Tanggapan saya selaku pribadi bahwasannya adanya awarding naik ini jelas bahwasannya ini malam penghargaan. Dimana selama satu periode penuh, DMAF penjabat, bahwasannya ada nominasi-nominasi terbaik yang keluar mengeluarkan atas dasar dan penilaian dari DMAFSI tersendiri. Dan itu menjadi bentuk support dan penyemangat tentunya untuk lembaga kami muamalah yang mana nantinya untuk melanjutkan estapeta kemimpinan selanjutnya. Lebih semangat lagi, nantinya lebih teredukasi lagi bahwasannya nanti ketika di akhir ini salah satu bentuk support. Ya, banyak kata mungkin yang saya dapat ucapkan bahwasannya ketika kami mendapatkan HMJ terbaik itu juga semena-mena atas dasar teman-teman saya yang di belakang. Jadi, saya tidak sendiri hari ini juga banyak ucapan terima kasih kepada kawan-kawan semua khususnya pengurus umumnya juga untuk masyarakat muamalah yang mana hari ini bisa meraih HMJ terbaik di ruang lingkung fakultas dan hukum. Jadi, ya, senang juga iya juga dan tentunya menjadi kawatan untuk kedepannya. Lewat acara ini, diharapkan para mahasiswa dapat terdorong agar terus semangat untuk terus meraih prestasi ke depannya serta membawa nama baik jurusannya dan khususnya fakultas syariah dan hukum. Kalau menurut saya ini setingkat mahasiswa ya sangat luar biasa sekali ya karena di dalam acara ini pun tidak kalah hebatnya gitu dengan acara di TV-TV seperti itu kayak awarding night di TV-TV kayak pembacaan nominasi seperti itu Nah, menurut saya ini sangat keren sekali gitu ya setingkatan mahasiswa bisa mengadakan acara seperti ini. Harapan saya ke depannya jadi untuk mahasiswa fakultas syariah dan hukum ini lebih solid lagi gitu untuk memajukan fakultas syariah dan hukum khususnya di bidang intelektual, seni, dan olahraga seperti itu. Jadi, kayak seperti penghargaan-penghargaan seperti itu dapat didapatkan kembali oleh mahasiswa fakultas syariah dan hukum yang sangat berbakat dan berpotensi. Begitulah kemeriahan acara awarding night fakultas syariah dan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Bandung Oki TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.